Kita lagi di mana? Kita coba tanya Om Yoko ya. Om Yoko, buat tur Jawa ini kita mulai dari mana ini? Dari Semarang. Dari Semarang? Sekarang kita udah di Ungaran. Semarang udah beres. Oke. Kita mau ke Madiun. Madiun, sekarang di race area berapa ini? Ini race area berapa tuh? Kilometer 429. Nah, ini ya. Nanti dari Madiun kita Surabaya, Surabaya bermalam di Malang. Terus baru besok ke Banyuwangi. Banyuwangi? Sama. Dan Pasar, Bali. Oke. Oke ya, jadi fix. Pagi ini kita mau ada tour kerja ke Jawa sampai Pulau Bali ya. Ini barangnya banyak banget nih. Kita masih open order, jadi kalau temen-temen mau upgrade atau pasang asesoris yang lainnya, temen-temen bisa langsung kontak di Admin Super Pekanik aja ya. Kota pertama yang kita singgahi nanti kota Semarang dulu ya. Nanti mungkin langsung Bablas sampai Wetan, sampai Surabaya. Nanti ada kerjaan juga di Malang. Terus, habis beli Malang mungkin langsung sampai Bali. Oke, jadi paginya kita ada di kota Semarang ya. Kita ngerjain cruise control buat Mitsubishi New Expander. Ini yang tipe sport ya. Ini basicnya Expander tipe sport, yang fast lift. Jadi kita upgrade untuk bagian fitur cruise control-nya. Sekarang udah bisa aktif nih. Tadinya polos untuk suite yang disetir sebelah kanan ya. Kita ganti pakai yang khusus buat cruise control. Jadi bisa kunci kecepatan. Kalau berkendara nggak perlu tersusunan injek pedal gas. Cukup maksimalin fitur cruise control ini. Seperti itu ya. Kalau mau nambahin speed, nanti bisa dorong ke atas pakai ini. Nggak perlu kita injek gas. Keren banget. Oke nih, jadi buat pemasangan cruise control di Mitsubishi Expander yang fast lift. Sekarang udah beres. Om, ini udah selesai. Pemasangan juga udah rapi. Plug and play. Jadi nanti tinggal pakai aja om. Makasih banyak nih om ya. Udah-undang kita ke kota Semarang ini om ya. Pokoknya nanti kalau misalnya om mau upgrade yang lain. Pokoknya om langsung kontak di admin kita aja ya om ya. Nanti kita mampir ke sini lagi. Pokoknya thank you banget ya om ya. Terima kasih. Sama-sama ya om ya. Om kita langsung mau ke mana dulu ini. Madiun. Madiun. Iya. Oke, oke. Oke, makasih om ya. Om Yoko. Buat tur Jawa ini kita mulai dari mana ini? Dari Semarang. Dari Semarang. Sekarang kita udah di Tengaran. Semarang udah beres. Oke. Ya. Kita mau ke Madiun. Madiun. Sekarang di rest area berapa ini? Ini rest area berapa tuh? Kilometer 429. Nah ini ya. Nanti dari Madiun kita Surabaya. Surabaya bermalam di Malang. Abis dari Surabaya. Bermalam di Malang. Bermalangnya di Malang. Terus baru besok ke Banyuwangi. Banyuwangi. Sama Denpasar, Bali. Oke. Ntar teman-teman yang masih kelewat kotanya kan kita pulang juga lewat situ lagi. Bisa langsung kontak admin. Kita masih tetap open order ya. Masih tetap open order. Buat tur Jawa kali ini. Di Sambut Hujan. Memasuki wilayah Madiun. Kabupaten Madiun. Kita exit tol ya. Madiun, Kota Pecel. Oke. Jadi siangnya udah sampai di Kota Madiun ya. Nah kita lagi istirahat dulu. Mau makan dulu. Posisinya lagi di Nasi Pecel. Pojok nih. Di Kota Madiun. Nah ini Om Yoko sama Om Yayat lagi pada makan nih. Nasi Pecel, Bo. Nasi Pecel. Enak banget. Enak banget. Nah. Ini ada sama ini. Nasi Pecel ini sama Super Mechanic. Kenapa tuh? Nah lo lihat tuh. Tidak buka cabang tempat lain. Super Mechanic juga gak ada cabang tempat lain. Lanjut ke customer kita yang di Madiun ya. Ada upgrade untuk Pajero nya. Buat customer yang di Madiun ini. Nah buat teman-teman yang penasaran. Pokoknya dipantahin terus Instagram Super Mechanic. Biar teman-teman tahu aktivitas dari tim Super Mechanic ya. Oke sorenya hujan. Jadi kita udah sampai ke lokasi customer kita ya. Ini di Madiun. Ini mobilnya Pajero. Jadi kita mau upgrade untuk bagian interior. Yaitu ada head unit yang mau kita upgrade ke yang versi Android. Kemudian ini basicnya Pajero Sport 2019. Nanti untuk holdernya diganti. Karena mau pakai adaptive cruise control sama S&M juga. Untuk bagian belakang nanti pintu bagasi kita bikin yang elektrik nih. Oke mobilnya ganteng banget nih warnanya hitam. Nih omnya lagi ngobrol sama om Yoko. Mobilnya udah di-check semua sebelum dikerjain. Normal semua gak ada masalah. Interiornya kurang lebih kayak gini. Jadi untuk bagian head unit di-upgrade nih. Untuk bagian pintu bagasi masih manual. Buat buka-tutup nanti kita bikin otomatis. Bisa buka dari remote, dari tombol belakang, dari tombol depan juga bisa. Nah buat temen-temen yang penasaran nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya ditungguin aja update selengkapnya. Ini unitnya Pajero. Jadi kita upgrade untuk bagian belakang. Ada power backdoor nanti kita tes ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian dalam aja. Karena omnya udah di dalam lagi tes-tes bagian head unit. Karena omnya tadi upgrade bagian head unit ya. Kita masuk aja. Oke permisi om. Halo om. Ya. Maaf ya om ya. Oke. Head unitnya Android. RAM-nya ini yang 8GB ya om ya. Iya. Omnya pilih yang 8GB. Buat storage internalnya 256GB. Gede banget. Untuk head unit ini layaknya di handphone Android. Kayak gini omnya tadi udah otak-atik. Pokoknya enak banget ya om ya. Enak. Gak ada ngelag sama sekali. Ini lancar banget. Buat carplay-nya udah dites om? Sudah. Sudah carplay-nya langsung. Sudah connect ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini udah terhubung sama handphone-nya om nih. Keren banget. Oke aplikasinya kayak gini. Kemudian ini support voice comment juga. Boleh dicontohin om. Ini udah support bahasa Indonesia voice comment-nya. Opsinya ada di sini om nih. Tinggal pilih. Buka YouTube. Nah gitu om. Ini langsung otomatis ke tampilan YouTube. Oke. Terus ada upgrade fitur adaptif. Cruise control om. Iya. Kenapa om upgrade fitur itu? Karena biar enak kalau macet-macet mas. Iya kan. Kalau buat luar kota atau nggak. Pas di kemacetan gitu kan kita nggak perlu injak gas. Jadi otomatis udah ngikutin mobil yang di depan ya om ya. Udah bisa aktif sih om. Iya. Ini suite yang di stir juga udah baru semua. Kurang lebih kayak gini tampilannya. Buat aktifnya pakai yang ini om ya. Pakai yang ini. Diklik. Nah ini langsung muncul indikator buat adaptifnya. Oh ini caranya ya. Nanti bisa dipakai di speed minimal 10 km per jam om. Jadi 10 km per jam. Om setnya ke bawah pakai yang ini. Nanti di otomatis ngikutin kendaraan yang di depan. Gitu. All new Pajar Sport. Tahun berapa ya om ya? 2000. 2018 pemakaian 2019. Oke. Di sini untuk power backdoor juga. Tadi omnya upgrade power backdoor. Pintu bayasi otomatis di belakang. Tombolnya di sini. Ini tombolnya original. Biasanya kan kalau power backdoor. Dia ditaruhnya di sebelah kanan. Di situ. Namunnya pakai yang original nih. Ini boleh difungsiin om. Ditahan aja. Ditahan. Nah pintu bagasinya otomatis kebuka. Tuh. Pintu bagasinya kebuka. Kalau mau nutup sama ditahan juga. Dari tombol sini. Nanti pintu bagasinya otomatis ketutup. Kurang lebih kayak gini. Oke. Jadi untuk power backdoor itu. Bisa dikontrol dari tombol depan sini om. Bisa buka tutup. Sama remote originalnya. Remote originalnya. Nanti kita tes om. Terus sama dari tombol belakang. Oke. Seperti itu. Ditahan bagian unlock. Sekitar 3-4 detik. Pintu bagasinya otomatis kebuka sendiri. Udah lepas. Oke. Kurang lebih kayak gini om. Udah canggih sekarang om. Siap. Buat nutup sama ya om ya. Pakai unlock ditahan. Iya betul. Di unlock juga. Keren. Jadi bisa dari remote. Buka tutup. Remote nya gak diotak-atik ya om ya. Itu aslinya. Aslinya. Dari tombol aslinya yang di. Bagasi. Tekan sekali aja. Jadi gak perlu ditarik. Karena udah otomatis. Otomatis. Keren banget om. Nutupnya disini ada tombol juga om. Tuh ada indikator lampunya. Jadi kalau malem biar gak salah pencet. Setuju om. Oke. Keren banget deh. Om pokoknya next. Kalau misalnya mau upgrade yang lain. Bisa undang kita kesini lagi om ya. Siap. Pokoknya aku makasih banyak sama omnya. Udah dijamuin makanan. Ada kopi juga. Makasih banyak ya om ya. Oke. Buat temen-temen yang mau upgrade kayak gini. Bisa langsung kontak di admin super mekanik. Terima kasih. Ini udah aktif nih om. Udah bisa ngikutin mobil yang di depan nih. Ini gak injek pedal gas om. Sama sekali gak. Sama sekali gak. Pedal remnya juga gak ya om ya. Ini udah enak banget. Ini depan berhenti. Coba dia melahirin sendiri om. Berasa gak om. Berasa. Berasa. Oke. Jadi udah fungsi nih buat adaptif. Kursus kontrol. Nanti pegel di tol pokoknya om. Enaknya kalau adaptif di Pajero bisa slow speed. Bisa pelan gitu. Pokoknya sebelum sampai berhenti total. Dia masih bisa aktif om. Sebelum terbiasa tadi kita. Iya. Terasanya mau injek ya. Iya om. Nanti kalau udah terbiasa. Ini berhenti nih depan. Om injek rem gak? Enggak. Berhenti sendiri? Nah ada keterangannya. Suruh injek rem. Baru injek rem. Seperti itu. Enak lagi kalau misalnya dikombinasikan sama auto hold tom. Jadinya terus-terusan nahan remnya. Memasuki gerbang tol Singosari, Malang, Jawa Timur. Oke jadi siangnya kita ada di Malang ya. Siang di Malang. Ini barang-barangnya udah diturunin semua. Kita mau upgrade mobil S-Panner ini. Nanti kita upgrade sepedonya. Terus juga ada upgrade panel AC. Kita ubah ke yang digital. Aslinya dia kayak gini. Masih model penuh puter ya. Expandernya sekarang buat bagian interior udah baru lagi nih. Karena setiri sama speedonya udah di upgrade. Untuk bagian speedometernya udah pake yang digital. Oke switch setiri yang sebelah kanan kiri. Ini udah pake expander cross yang terbaru. Kurang lebih seperti ini ya. Untuk animasi mobil yang di bagian speedometernya juga expander. Nah ini kalau di rem. Untuk bagian stoplamp animasi mobilnya dia nyala. Karena untuk speedo ini khusus buat Mitsubishi expander. Kebetulan ini expander yang cross ya. Jadi bukan yang facelift. Cross yang lama. Disini seperti biasa kita bisa setting di bagian speedometernya. Pake tombol yang di switch setir sebelah kiri disini. Panel AC digital. Ini buat fan nya. Oke aktif. Buat front defulger. Rear defulger kebetulan ini yang cross. Expander cross. Jadi aktif buat rear defulger nya. Mask cool ini fitur yang baru. Oke. Terus mode buat arah semburan AC nya. Disini buat on off AC. Sirkulasi udara sama off di bagian pojok sini. Disini buat suhunya. Oke. Aslinya dia masih model kenoputer kayak gini. Kita upgrade ke yang digital. Oke. Fitur yang baru mask cool nya ini. Kalo di panel AC yang model kenoputer. Kita harus pentokin dulu fan nya kayak gini tuh. Tapi ini udah gak perlu lagi. Oke. Keren banget. Jadi kalo temen temen mau pasang panel AC yang digital. Bisa hubungi di Admin Super Mekanik ya. Ini kita kerjaan di Malang Jawa Timur. Jadi siangnya kita makan nasi campur di Malang. Tadi udah beres ngerjain expandernya. Lagi pada makan dulu. Om gimana rasanya? Enak. Ini om nyayat nih. Nambah om nyayat. Nambah. Ayo. Oke. Selamat makan ya. Oke. Sorenya masih di Malang ya. Kita mau ngajain expander lagi. Expander yang seri exit ya. Exit manual. Kita mau pasang fitur cruise control nya. Sama ada tambahan sensor parkir di belakang sini. Jadi pas mundur nanti ada indikator bunyi gitu ya. Ada 4 titik. Kebetulan omnya mau yang 4 titik. Untuk warna sesuaiin sama bodi aslinya. Warna silver. Buat interior kurang lebih kayak gini. Ini yang manual ya. Bukan yang automatic. Nanti kita upgrade fitur cruise control. Nah buat temen temen. Nanti yang penasaran hasilnya seperti apa. Untuk upgrade fitur cruise control sama tambahan parking sensor. Temen temen bisa pantangin terus Instagram SuperMekanik ya. Expander manual minimal. Udah pasang cruise control bos. Udah bisa aktif bos. Bisa kunci kecepatannya bos. Nanti kalau di jalan tol. Nggak capek-capek injegas terus. Udah aktif di expander manual exit bos. Manual. Om. Thank you banget om. Udah sabar nungguin kita. Ini udah aktif juga. Fitur cruise control nya. Oke. Makasih banyak om ya. Terima kasih. Nanti kalau misalnya mau upgrade lain-lain. Bisa kontak di admin aja. Makasih banyak om ya. Makasih. Oke. Di aktifin aja om. Ada kliknya. Nah setnya ke bawah. Ambil bau jalan. Senterin aja sama pajero yang di depan. Nanti dia otomatis ngikutin otomatis. Kasih yang slow speed ya om ya. Slow speed. Karena untuk pajero ini adaptifnya udah bisa slow speed ya. Seperti ini. Ini paling jauh. Pake jaraknya bisa pake yang ini om. Maaf. Nah ya itu. Biar lebih agak deketan. Nah seperti itu om. Jadi jaraknya bisa diatur. Nah ini ngerem. Dia ngerem sendiri om ya. Jangan direm om. Dia ngerem sendiri. Oke. Nanti ada keterangan suruh injek rem om. Baru diinjek. Oke. Udah normal. Harus digas dulu om. Di atas 10 baru bisa di set lagi. Nah ini setnya bisa ke atas om. Karena tadi pertama kan udah. Nah sekarang ke atas. Nah gitu. Dia langsung ngejarin di depan. Ini tuh. Udah. Udah fungsi om. Normal. Udah berasa ya om ya. Iya. Oke mantep. Nah gitu loh. Mantep bisa. Main truck-truck kayak gini ya. Maksud bu. Iya banyak banget. Gerbang tol. Probolingo. Ini sih ya. Air tol nih. Gerbang tol Probolingo. Banyak kali truck-trucknya. Banyak kali truck-trucknya. Sat. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menonton!